selamat menikmati 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 jangan menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati dari perusahaan tutup, pabrik lokal tutup, WNKM tutup, akibatnya PHK atau putusan lumu menerja akan semakin melongkar. Lapangan kerja makin sikit, makin banyak rakyat Jakarta bakal miskin karena tak punya kerja. Jadi mengapa PHK saat ini bukan solusi tepat untuk menyelesaikan masalah pengangguran rakyat Jakarta? Karena akar masalah saat ini beda, mengajakkan dari banyak pameran kerja semacam doper untuk mengatasi pengangguran sungguh bukan solusi, bila masalah utama pengangguran sesungguhnya karena penyusutan lapangan kerja akibat banyaknya perusahaan yang tutup atau mengisut karena ekonomi, mereka masih terimbas akibat pandemi lalu ditambah penyukuran produkasi. Sistem karya ini sangat sederhana, rakyat biaya kompak menggunakan produk produsen Jakarta bila kuas diminta kompak merekomendasikannya cukup dengan cara seperti itu. Cara ini kebaraan keluarga yang kompak saling melindungi, misalnya saat orang butuh kredit kembali, dia tak akan membeli ke orang lain, dia hanya membeli ke perusahaan Jakarta yang produksi kembali. Salah untuk pintu, dia tidak membeli ke orang lain, tapi ke daerah adik yang memproduksi pintu. GDA amankan produk pengusaha Jakarta dari pelang harga dengan produk asing yang bakal bikin kantong pengusaha Jakarta berendarat-endarat. Produk pengusaha perusahaan Jakarta yang tergabung GDA harganya aman. Bila tetap wajar, tidak perlu banteng harga lagi, walau pasar di seluruh lokasi yang lebih murah. Ini penting untuk menjamin perusahaan total, Jakarta tetap sehat keuangannya karena diselamatkan dari perang harga. Sistem ekonomi betul-betul adat akan otomatis memberikan terima kasih yang adil kepada rakyat yang bersedia kompak memberah perusahaan Jakarta ini dengan memilih memberinya dibandingkan oleh lain yang sama berhasil. Dari mana banyaknya untuk terima kasih itu? Bagaimana supaya tidak membenarkan perusahaan, ternyata memang tidak memberatkan, malah menguntungkan. Karena diambil dari biaya pemasaran yang memang sudah ada dalam budget setiap produk. Hanya yang harus saya dedikan pada pameran, iklan mahal, dan lain-lain, melalui sistem GDA akan diadikan ke rakyat yang bukan hanya sudah berrekomendasikan yang baik, bahkan sudah jadi pemeriksaan. Inilah keunggulan sistem yang adil dari ekonomi GDA dan Mabung. Kemudian sistem GDA, mereka tidak perlu lagi membayar media-media dan lain sebagainya karena penjualan produk yang tidak mendapatkan kepastian untuk laku. Beda dengan GDA yang menurutnya spesifik laku. Karena setelah diri rakyat, baru tidak diterima, terima kasih, diberi ke rakyat. Bila ini terjadi, ini sumber sistem ekonomi yang adil. Baik buat produsen maupun buat produsen atau sebagai pengguna. Mengapa bersama akan mendapatkan manfaat lebih melalui GDA? Produsen akan mengalami kembali masa ke masa. Karena produknya laku semua. Bahkan bebas dari rugi karena diamankan rakyat dari rakyat. Bahkan tidak perlu ada uang tambahan. Karena semua, terima kasih buat rakyat berasal dari biaya pun. Masyarakat untuk mengadakan event di Soekraga, Mewamud. Membuat sesen konderaan bagi rakyat dan lainnya tidak perlu lagi karena produknya sudah laku terjual. Jadi semua biaya pemasaran akan diadikan kepada rakyat yang sudah jelas pasti menggunakan produk mereka. Dan rakyat sudah merekomendasikan produk mereka untuk digunakan oleh teman-teman mereka juga. Jadi biaya pemasarannya diadikan semua untuk mengamankan ekonomi rakyat. Karena produknya pasti sudah terjual dulu. Baru dana perusahaan keluar buat rakyat. Berbeda dengan pengeluaran dana marketing untuk iklan atau pameran di event-event yang bukan saja mahal. Dan yang dana yang besar, yang kuat, misalnya SPG, BUD, dan sebagainya. Dan belum lagi, waktu sekian hari, per-event yang harus dikorbankan di Ramauja Kestan sendiri. Padahal hasil berjualannya pun tidak pasti laku. Mengapa menyebabkan kiri alih besar dan pengusaha dan rakyat dibandingkan pengadaan event atau promosi besar-besaran? Pertama, karena kejualan diri pasti. Kedua, karena aman dan perang harga. Manfaat GTA pertama bagi produsen Jakarta dibanding mengadakan event, perjualan diri pasti. Dengan kejelasannya seperti ini, sering-sering mengadakan event-event besar. Apapun bukan solusi yang terbaik. Bagi analisa kami. Untuk membantu pengusaha di situasi sekarang. Karena akan masalah sebenarnya bukan di sana. Banyak konsumen datang ke event hanya untuk jalan-jalan, rekreasi, tanpa membeli apapun sedang. Bila betul-betul mau nanya barang, mereka lebih suka online yang mengawarkan banyak barang produk impor yang lebih murah. Salahnya supaya sisi ekonomi adil-adil berhasil mengamalkan ekonomi dari Jakarta, baik produsen maupun konsumen, hanya satu, kompak. Ya, kompak. Sesuai adat yang dilajarkan orang tua, Jakarta ibarat rumah kita. Rakyat semua adalah keluarga pengumunnya. Supaya tidak terus diberikan rumah, keluarga mesti kompak. Bapu-bapu, gotong-goyong, sesuai pepatan oleh samaranku yang mengajarkan adat keluarga. Ringan sama di jimbing, berat sama di jambut. Ingat, selalu nasihat orang tua kita, agar ekonomi kata-kata aman selalu. Jaga adat, karena adat hilang, kompak hilang, sistem YDA akan hilang. Tak ada lagi paket yang menamankan Rakyat Jakarta dari seluruh ekonomi kasi. Ingat, nasihat saya, selalu Rakyat Jakarta aman. Ini Jakarta, rumah kita yang selalu butuh badannya. Hati kami seluas dan silakan datang, tapi jangan rusak adat kami. Saya ulangi lagi, ini Jakarta, rumah kami yang selalu butuh badannya. Hati kami seluas dan silakan datang, tapi jangan rusak adat kami. Akronomi adalah adat kami, jangan buat rakyat kami melemahkan dan jahatlah sebagai keluarga. Sampai apapun kami selalu bersatu, karena itulah adat keluarga yang diajarkan orang-orang. GDA, sebuah sisi ekonomi yang adil, mampu menangkai ekonomi Jakarta yang dengan belakang. Ibarat keluarga yang tak pernah meninggalkan seorang, ibarat keluarga yang tak akan pernah meninggalkan seseorang anggota keluarga, untuk dilakukan, saat semua keluarga makan bersama. Tidak boleh ada lagi rakyat yang tertinggal ekonominya, sampai melalui. Di bawah gaya sisi ekonomi, seperti yang disampaikan oleh Melayu Jendral Tatang tadi, saat kotanya tambah maknur. Jadi makin maknur, kota Jakarta, dengan sisi dikaitan ini, sekaligus sudah pasti tidak otomatis, akan membawa maknuran bagi rakyat, bagi, sebagai pengusaha, maupun sebagai konsumen. Saat itu terjadi, ini akan menjadi kemenangan yang luar biasa bagi rakyat Jakarta, yang akan membuat kita, membuat kota kita, negeri kita, menjadi kembali seindah yang ditidup melalui pengorbanan para pahlawan terdahulu. Saya mengajak kepada semua rakyat Jakarta untuk bangkit, berjuang, mengamankan keluarga dan rumah kita bersama jadi kehargaan. Siap? Siap! Sekali lagi, saya mengajak semua rakyat Jakarta untuk bangkit berjuang, mengamankan keluarga dan rumah kita bersama jadi kehargaan. Siap! Kita tidak akan berhenti sampai kita betul-betul mampu menamankan Jakarta untuk orang tua kita, anak-anak kita, dan negeri kita. Siap! Kami akan memperbaiki sistem ekonomi agar adil, sehingga tak lagi ada rakyat Jakarta yang makin miskin sedang kotanya makin terlihat gemerapan, kami akan memperbaiki semuanya hingga Jakarta negeri kita ingin kaya, timah kita terbesar di dunia, tembaga nomor dua, nikah nomor tiga, maka dari itu kita menjadi salah satu penghasil tampan terbesar di dunia. Kita juga masuk negara penghasil emas terbesar di dunia. Tapi kenapa? Semua tak ada gunanya. semua tak akan ada gunanya tanpa sisi ekonomi yang adil. Itulah hak kita dapat nomor dua. Jakarta bisa karena Jakarta menjadi kita. Kita semua hadiah terindah, terindah orang tua, dan para leluhur yang tahu berharganya kedaulatan yang telah dihadiahkan oleh para pahlawan kita. Kita akan membawa kembali adat pahlawan ajaran orang tua, leluhur bangsa untuk membangkitkan pusat ekonomi yang akan menjadi menarik semua kembali ke rakyat. GDA jadikan yang akan tetap sebagai pusat investasi bahkan di tengah jatah yang tidak baik-baik saja. Dengan ketukulan adat investasi akan terjadi secara otomatis. Mengapa demikian? Karena GDA akan mengajak seluruh rakyat di Jakarta mendukung hanya menggunakan produk rakyat Jakarta. Otomatis produsen ruang akan paham untuk membuka pasar di Jakarta bila mereka berinvestasi mereka harus memberi kerjakan rakyat Jakarta. Dengan demikian mereka akan dilakukan sebagai keluarga Jakarta mereka akan diizinkan bergabung dengan sistem getuk tulang adat melalui sistem getuk tulang adat rakyat Jakarta akan kompak memilih produk mereka dibandingkan dengan produk pesaing asing dari keluarga yang tidak bergabung dengan sistem getuk tulang adat bergabung otomatis dari perusahaan keluarga Jakarta yang akan investasi di Jakarta bila rakyat kompak pasti bisa seperti contoh Apple langsung akan bikin pabrik membantu begitu Presiden Prabowo melalui iPhone 16 Apple bedanya sesungguh rakyat yang belak produsen lokal ada uang rakyat tidak dikirim ke pabrik asing di luar negeri rakyat semua bisa kerja karena bakal banyak produsen di usaha dan otomatis butuh banyak denaga kerja ekonomi keluarga juga akan aman karena dengan menghubung produk Jakarta dengan GTA semua keluarga bisa mendapatkan pasif income seumur hidup sampai cucu dan istri kenapa GTA bisa karena GTA sistem yang ada dengan dunia rakyat kompak pasti bisa kami akan memiliki masa depan seindah keamanan para kelawan kami akan memiliki keamanan kemampuran dan kebebasan kami akan memiliki pendidikan yang sebat kami akan cukup panas sandan dan tidak perlu buat ini lagi terpusir dari kota kami karena mahal hargan kami memiliki keamanan saat orang tua anak-anak kami bisa berjalan kapan dimanapun tanpa sepatu dan itu bukan hanya karena adanya apal keamanan kami yang kuat dan berkas tapi karena seluruh rakyat Jakarta mengamankannya kami akan memiliki Jakarta aman karena rakyatnya tidak 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 bakal ada kekuatan bagi rakyat tidak ada lagi lakuran yang menghilangkan hak tolak terhadap bidang yang tidak sesuai dengan agama ini yakinan seseorang seperti contohnya potensi 500 juta rupiah seperti yang termaktub di dalam mengandungan nomor 17 tahun 2023 pasal 446 kalau dia menolak menerima vaksin akan berpotensi bidang 500 juta per orang dan bagi perusahaan berpotensi bidang sampai 50 miliar bahkan hukuman semua ini kita harus dikirim untuk mematuhi peraturan pandemi sedang pandemi sebenarnya adalah strategi asing untuk menerbuk kedaulatan kita bukan dengan perang militer yang mahal tapi hanya dengan bisnis kesehatan yang disuruh jadi bisnis yang menguntungkan bagi industri kesehatan asing tidak apa-apa lagi ada ketakutan membagi rakyat kita akan mampu memayai hutan kita akan mampu murahnya pajak kita bisa melakukan hal-hal yang tidak dilakukan untuk mengamalkan ekonomi keluarga kita asing tidak bisa apa-apa karena kita punya semuanya yang dibutuhkan untuk aman semua yang diberiki pada pahlawan bangsa yaitu ada sebagai dua perjalan untuk kompak bersatu membela rumah kita ke kata agar jangan sampai anak cucu kita usir dari rumah sendiri keluarga 181 agar mampu selamat sampai cukup cicit nanti walau orang tua sudah tidak ada lagi untuk melindungi kita inilah keindahan adat kita akan membuat yang terkait di baik dari sebelumnya saya katakan banyak orang yang memberitahu saya bahwa Tuhan telah membimbing hidup saya menempatkan saya dalam adat keluarga yang indah adat sahabat-sahabat yang indah adat adat kota yang indah untuk suatu alasan ke depan setujurnya ini adalah kulitnya adat di Jakarta adalah awal dari jalan puncak cemasan bukan hanya Jakarta tapi negeri kita kita memiliki ruang yang sangat membutuhkan pertumbuhan kita kita hanya memperbaiki kota kita kita akan memperbaiki segala hal tentang Jakarta kita hari ini di hari yang yang penting karena disini kita bertanggung jawab pada seluruh leluhur bangsa maka para pahlawan para orang tua kita bahwa kita sebagai hadiah berkindah mereka akan kompak bersatu untuk mewujudkan kebenaran berkindah bagi mereka kedaulatan yang mereka pernah hadiakan dan menguatkan kematuran dan kebahagiaan bagi kita semua keturunan mereka khususnya rakyat Jakarta tapi ini juga merupakan kebenaran besar bagi kembalinya adat ajaran leluhur orang tua bersama-sama kita membuka takdir gemilang Jakarta kita akan mencapai masa depannya luar biasa bagi rakyat Jakarta hari ini juga akan menjadi tonggak yang bersejarah kembalinya Jakarta Jakarta harmoni yang menyatukan rakyat dari segala latar belakang Jakarta yang aman karena rakyatnya indah adatnya kami akan memperbaiki sisi ekonomi agar adil sehingga tak ada lagi rakyat Jakarta yang makin istri sedang kotanya mempunyai kami akan memperbaiki semuanya hingga Jakarta aman bagi anak-anak dan orang kita semua saya meminta kepada setiap rakyat di seluruh Jakarta untuk bergabung dengan saya dalam perjualan ini bukan karena saya tapi karena inilah jalan paling benar adil dan indah karena sesuai ada keluarga ajaran orang tua cara keluarga untuk menamankan anggota keluarganya saatnya kita tumpu bersama doa orang-orang dan orang tua kita akan menyatukan kita dan kita akan memulainya dengan meletakkan kepentingan rakyat di atas segala galanya kita harus menyebabkan kebutuhan rakyat di atas segala galanya setidaknya dalam periode laksu saya nanti bila saya ditutup oleh Tuhan yang maha kuasa sebagai gubernur kita harus kompakkan di bersama-sama kita benar-benar bisa membuat Jakarta negeri kita berjaya sesuai sesuai orang tua dan orang tua kita sisi kita buat adil dan sederhana adil dan sesederhana adat itu sendiri karena itu karena ada itu adil dan sederhana karena ada itu adil dan sederhana semua program dan janji saya dibuat berbelandaskan adat saya ulangi semua program dan janji saya dibuat berbelandaskan supaya menggantaskan kepentingan rakyat dibanding kepentingan saya dibanding kelompok ataupun keluarga saya karena ini program dan teri saya semua harus adil dan sederhana semua program dan janji saya juga dibuat adil dan sederhana karena bagi saya program dan janji saya semua harus berbelandaskan adat sehingga memprioritaskan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi kelompok dan keluarga dan di semua program dan janji saya harus adil dan sederhana agar sehadir dan sesederhana adat itu sendiri sisi ekonomi adil ketular adalah janji adil dan sederhana yang akan membantu kami menempati janji kami rakyat Jakarta sekali lagi saya ingin menyebabkan beribu-ribu terima kasih masa depan bangga Jakarta akan lebih aman lebih indah lebih kaya lebih besar lebih serang lebih baik daripada sebelumnya karena tidak ada menyebabkan beribu-ribu-ribu Assalamualaikum Arba Assalamualaikum